Kitab Keluaran, Pasal 37 Kotak Perjanjian Deza Le'el membuat kotak kudus dari kayu akasia. Kotak itu panjangnya 1,25 meter, lebar 0,75 meter, dan tinggi 0,75 meter. Ia melapisi luar dalam dengan emas murni dan membuat hiasan emas sekelilingnya. Ia membuat empat gelang emas dan memasang gelang itu pada masing-masing sudutnya. Gelang itu dipakai untuk membawa kotak itu. Ada dua gelang untuk setiap sisi. Kemudian dia membuat tonggak pengusung kotak itu yang terbuat dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas murni. Ia memasukkan tonggak itu ke dalam gelang pada kedua sisi kota itu. Kemudian dia membuat tutup pendamaian dari emas murni. Panjangnya 1,25 meter dan lebar 0,75 meter. Ia membuat dua malaikat kerup dari emas tempaan pada kedua ujung penutup itu. Satu pada setiap ujung tutup pendamaian. Malaikat-malaikat itu dihubungkan oleh tutup pendamaian sehingga menjadi satu. Sayap malaikat itu terbentang ke langit. Malaikat itu menutupi kotak dengan sayapnya dan saling berhadapan memandang kepada tutup pendamaian itu. Meja khusus Kemudian Bezaleel membuat meja dari kayu akasia. Panjang meja itu 1 meter. 0,5 meter lebar dan 0,75 meter tinggi. Ia melapisinya dengan emas murni dan membuat hiasan emas sekelilingnya. Kemudian dia membuat bingkai selebar telapak tangan sekeliling meja itu. Ia menuang empat gelang emas dan memasangnya pada keempat sudut meja itu di mana terdapat keempat kaki meja. Gelang itu berada dekat pada bingkai. Gelang itulah tempat tonggak yang dipakai untuk membawa meja itu. Dan dia memakai kayu akasia untuk membuat tonggak dan melapisinya dengan emas murni. Ia membuat segala sesuatu yang dibutuhkan di atas meja. Ia membuat piring, sendok, mangkuk, dan kendih dari emas murni. Mangkuk dan kendih dipakai untuk menuang kurban minuman. Lampu kemudian dia membuat lampu. Ia memakai emas murni dan menempahnya menjadi alas dan tangkainya. Sesudah itu, ia membuat bunga, kuncuk, dan daun bunga. Ia menghubungkan segala sesuatu menjadi satu. Lampu itu mempunyai enam cabang. Tiga cabang pada setiap sisi lampu. Setiap cabang mempunyai tiga bunga. Bunga itu dibuat seperti bunga badang dengan kuncuk dan daun bunga. Tangkai lampu itu mempunyai empat lagi bunga yang dibuat seperti bunga badang dengan kuncuk dan daun bunga. Ada enam cabang pada lampu itu. tiga cabang dari setiap tangkai. Buat sebuah bunga dengan kuncuk dan daun bunga dibawah setiap dari ketiga tempat di mana cabang-cabangnya bersambung dengan tangkai. Semua lampu termasuk bunga dan cabang-cabang dibuat dari emas murni. Semua emas ditempah menjadi satu. ia membuat tujuh lampu dengan sumbu dan pancinya dari emas murni. Ia menggunakan kira-kira 35 kilogram emas murni untuk membuat lampu termasuk peralatannya. misbah pembakaran kemenyan Tezaleel membuat mezbah dari kayu akasia untuk membakar kemenyan. Mizbah itu empat persegi panjangnya 0,5 meter lebar 0,5 meter dan tinggi 1 meter. Ada empat tanduk pada mezbah itu yang terdapat pada setiap sudut. tanduk-tanduk itu menyatu dengan mezbah. Puncaknya semua sisinya dan tanduk dilapisi dengan emas murni. Ia memasang bingkai emas sekeliling mezbah. Ia membuat dua gelang emas pada mezbah. Ia membuat gelang emas itu di bawah bingkai pada setiap sisi mezbah. gelang emas itu menahan tonggak untuk mengusung mezbah. Ia membuat tonggak itu dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas. Ia membuat minyak urapan kudus dan kemenyan murni yang harum. Kedua-duanya dibuat seperti yang dibuat oleh ahli wangi-wangian. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.